Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, mohon izin kami mendapatkan mohon maaf Karena memang janji yang dua perspektif Namun karena ada kegiatan yang harus dihadiri oleh dubil dua Untuk perlindungan korea ini sampai hari Ini kayaknya yang rusak Jadi hari ini press tv akan mengakar Ini kayaknya micnya rusak ya Pak Iqbal suka marah, suka ngambak Jadi ambil-ambil Jadi alhamdulillah hari ini akan membahas Nah intinya dua isu Pertama, beberapa isu yang berkait dengan Kepulindungan warga negara Indonesia Dapat kami sampaikan bahwa Baru saja dilakukan setelah terima Buah sampa yang tiba di Indonesia Terdikalah Yang ini dibelaskan dari Filipin Dari yang lagi Filipin Kita berhubungan kembali Yang kedua, kami juga akan membahas Mengenai rencana kunjungan kegiatan Bapak-Bapak Presiden Bapak-Bapak Presiden Bapak Sidang Majelis Umum PBB Yang akan dilaksanakan Pada tanggal 17 Sampai dengan 25 Sedang berarti New York Hari ini seperti biasa Kami dilampingi oleh Ibu Hopi Dan juga Tentunya Situ-situ dua Pak Iqbal Untuk itu Untuk isu yang pertama Dan Isu terkait Isu-isu mengenai YD lainnya Kami mohon kesediaan Pak Iqbal Untuk menyampaikan Dan akan diturut diikuti oleh Question and answers Apabila ada Silakan Pak Iqbal Sebagai mana disampaikan tadi Oleh Pak Jubir Bahwa Beberapa menit lalu Pada hari ini Beberapa menit lalu Tepatnya Dua orang UNI Yang disandra oleh Abu Sayyaf Dan sudah dibebaskan oleh Pemerintah Indonesia Sudah diserahkan kepada Keluarga secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Disaksikan oleh Wakil Bupati Majene Dan juga oleh Anggota DPDRI Dengan sudah diserah Terimakan tersebut Maka Kedua UNI Akan segera dipulangkan Ke Kabupaten Majene Pada malam nanti Dan Setelah itu Akan Ditangani oleh Pemda Dan oleh Keluarga Dengan bebasnya Dua orang tersebut Sebagaimana kita ketahui Bersama Masih ada Lima orang Sandara UNI Yang berada di Filipina Selatan Pemerintah terus Memupayakan Pebebasan Bagi Lima Sandara Yang masih Berada di Pulau Sulu Dan Komunikasi terakhir kita Dengan lima Sandara tersebut Kita peroleh Informasi bahwa Kelimanya masih Dalam kondisi baik Isu kedua Adalah mengenai Akibat dari Dampak dari Badai Irma Di Kepulauan Karibia Untuk Badai Irma Di Florida Dan Georgia Alhamdulillah Tidak ada UNI kita Yang terkena dampak Langsung dari Badai tersebut Sementara Untuk Badai Irma Yang sebelumnya Sebelum masuk ke Florida Dan Georgia Sempat melanda Selama hampir Empat hari Melanda Kawasan Karibia Memang ada Sampai saat ini Masih ada Tujuh orang Bagi kita Yang berada Di Pulau Tortilla Di British Virgin Island Yang Masih belum bisa Kita evakuasi Tampaknya Setelah Mengamati Situasinya Situasi logistik Situasi Sehari-hari Kihlupat sehari-hari Di British Virgin Island Tampaknya Kita sudah memutuskan Untuk Segera melakukan Evakuasi Bagi tujuh orang Tersebut Karena dalam komunikasi Kita yang terakhir Memang 90% Infrastruktur Yang ada di British Virgin Island Hancur Air mati Kemudian Suplai listrik Juga Mati Dan Saat ini Kondisi logistik Di British Virgin Island Sangat mengkhawatirkan Karena itu Kita sedang Dalam upaya Untuk melakukan Evakuasi Bagi Tujuh WPI Kita Yang Bekerja Sebagai Spa Terapis Di British Virgin Island Peluang Untuk Bekerja Kembali Normal Dalam Waktu Dekat Juga Sangat Kecil Sehingga Asesmen Berakhir Kita Kita sudah Meminta Beberapa Perwakilan Yang Berada Di Sekitar British Virgin Island Yaitu KJRI Houston Kemudian KBRI Karakas Dan KBRI Avana Untuk Bersama-sama Mencarikan Solusi Untuk Dapat Mengevakuasi Dalam Waktu Dekat Sementara Ini Kita Rencanakan Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Kita Bisa Dalam Beberapa Hari Dekat Kita Bisa Evakuasi Pada Saat Yang Sama Kita Terus Berkomunikasi Dengan 7 WD Tersebut Mereka Masih Dalam Keadaan Sehat Tapi Memang Kondisi Logistik Sangat Mengkhawatirkan Mungkin Itu Dua Isu Yang Ingin Saya Sampaikan Kecuali Kalau Ada Isu Lain Yang Ingin Ditanyakan Oleh Teman-teman Terima kasih Pak Iqbal Mengingat Pak Iqbal Harus Segera Meninggalkan Tempat Apabila Ada Pertanyaan Kait Dengan Isu Padi Penyerahan Sandra Isu WNI Atau Isu Lain-lain Yang Ditanyakan Silahkan Seperti Yang Diketahui Bahwa Kelima WNI Ini Disandra Oleh Dua Kompok Yang Berbeda Dan Lokasinya Berpindah-pindah Tetapi Tidak Pernah Keluar Dari Fulo Sulu Ada 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 Beberapa Hal Yang Kami Tidak Buka Bisa Buka Disini Termasuk Mengenai Nama Kelompok Tidak Terdampak Dengan Yang Di Marawi Ya Mbak Kenapa Ya Karena Sulu Berada Di Pulau Yang Terpisah Dengan Marawi Mereka Tidak Terkena Dampak Langsung Dari Marawi Tetapi Kemarin Dengan Kejadian Di Marawi Itu Mempersulit Akses Bagi Upaya Kita Untuk Melakukan Pembebasan Itu Sebabnya Kenapa Proses Ini Lebih Lama Dari Proses Yang Sebelumnya Kami Tidak Bisa Mem 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 Detail Dari Proses Tersebut Tetapi Yang Jelas Proses Tersebut Juga Melibatkan Angkatan Persenjata Angkatan Persenjata Filipina Soal 25 Orang Yang Terbakar Di Pesan Rai Malaysia Apakah Ada Konfirmasi Dari Indonesia Apakah Itu Ada KWI Atau Masih Belum Ada KWI Kami Akan Coba Lakukan Konfirmasi Tapi Sejauh Ini Belum Ada Alat Dari KBRI Belum Ada Informasi Langsung Mengenai Adanya Korban KWI Ada Lagi Kalau Tidak Ada Kami Mohon Diri Silahkan Bermu Falkan Kalau Ada Pak Iqbal Jangan Jangan Disini Isu Lain Ini Gak Apa Saya Dengar Juga Bahwa Irma Itu Kan Melewati Kepulauan Kalidia Apakah Itu Mempersulit Atau Mungkin Bahkan Mengganggu Yang Katanya Rencana Kesana Untuk Mulai Engaging Dengan Amerika Selatan Tengah Kari Bila Pada Siap Baik Pak Bukan Dijukal Bisa Bukannya Bukan Acaranya Iqbal Intinya Kita Tentunya Memahami Bahwa Situasi Disana Saat Ini Sedang Sulit Namun Berbagai Kegiatan Yang Kita Sudah Mencarakan Kita Kesuaikan Memang Melibatkan Dara-daerah Yang Dalam Kandaannya Belum 10 Sebagai contoh Bahwa Awalnya Kita Akan Mengadakan Sudah Kegiatan Di Houston Namun Namun Karena Situasi Disakit Dan Memungkinkan Sekarang Kegiatan Sebuah Diarikan Ke Niro Oke Selanjutnya Yang Ingin Kami Sampaikan Siang Ini Adalah Rencana Kehadiran Bapak Wakil Presiden Yang Akan Memimpin Delegasi Indonesia Kepada Pertemuan High Level Week Sidang Majelis Umum BDD Ke-72 Ini Memimpin Sidang Pertahunan Hal High Level Week Itu Akan Dibukai Pada Tanggal 18 Sampai 25 September Bapak Wakil Presiden Akan Sebenarnya Bini Oleh Makri Koreator Bidang Kembangunan Manusia Dan Sidang Majelis Umum BPP Tahunan Adalah Fokus On People Striving For Peace And A Life For All On Sustainable Planet Bagi Background Bahwa Sidang Majelis Umum BPP Sidang Tahunan Yang High Level Week Ini Kita Bisa Menjelaskannya Seperti Pasar Internasional Tahunan Untuk Isu-isu Internasional Karena Dalam Jakawa Kedua Minggu Itu Ada Ratusan Ratusan Pertemuan Dan Kegiatan Yang Akan Dilakukan Di New York Delegasi Indonesia Sendiri Tadi Saya Hitung Akan Menghadiri Sekitar Dua Ratusan Kegiatan Dan Pertemuan Untuk Menteri Luar Negeri Sendiri Itu Saat Ini Sudah Ada Rencana Sekitar Pertemuan Di Lataranya Saja Sekitar 70 Jadi Kita Bisa Lihat Sebagai Apa Seberapa Banyaknya Kegiatan Ini Pusingnya Kegiatan Ini Dalam Waktu 2018 Bapak Wapres Bapak Wapres Didencanakan Akan Menghadiri Sekitar 10 Pertemuan Resmi Itu Di Luar Pertemuan Bilateral Ini Bisa Berkembang Angka 10 Ini Bisa Berkembang Di Sana Apabila Ada Pertemuan Yang Perlu Dihadiri Oleh Bapak Fakul Presiden Beberapa Pertemuan Yang Akan Menjadi Perhatian Bapak Presiden Tentunya Beliau Akan Menyampaikan Statement Indonesia Pada General Debate Ini Adalah Pertemuan Utamanya General Debate Itu Akan Dilakukan Pada Tanggal 21 Selain General Debate Bapak Presiden Juga Akan Menyampaikan Statement Pada High Level Debate Of The Security Council Mengenai Peace Keeping Operation Bapak Presiden Akan Hadir Pada High Level Dialogue On Climate Change Dan Juga Satu Isu Yang Indonesia Menjadi Co Sponsor Dan Co Chair Itu Mengenai Open Government Partnership Ujib Sedangkan Ibu Menteri Luar Negeri Sendiri Akan Menghadiri Atau Mengikuti Kegiatan Sekitar Dua Kuruhan Pertemuan Resmi Dalam Konteks Sidang Menteri Pertemuan 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 Bilateral Yang Saat Ini Direncanakan Berapa Isu Yang Dihadir Berapa Isu Yang Menjadi Perhatian Indonesia Dalam Sidang Majulis Tahun Ini Pertama Terkait Dengan Perdamaian Dan Keamanan Internasional Kedua Mengenai Pemanggilan Peklanjutan Disini Mengenai Ketiga Terkait Dengan Pemajuan HAM Dan Mengenai Reformasi BDB Isu Yang Akan Menjadi Fokus Juga Buat Indonesia Tahun Ini Adalah Mengenai Rencana Mengenai Pencaraan Indonesia Sebagai Angkatan Tidak Tetap Dewan Keperan BDB Kita Ketahui Bahwa Dalam Pesidang Tahunan Ini Akan Hadir Pada Tingkat Leaders Pada Tingkat Menteri Dan Pada Tingkat Dedekasi Lainnya Itu Dari 193 Negara Keperan BDB Sehingga Dalam Hal ini Ini Merupakan Tempat Yang Paling Tepat Untuk Indonesia Melakukan Kampanyenya Dalam Upaya Menjadi Anggota Dewan Tidak Dewan Kaman BDB Oleh Ini Hanya Sudah Dua Kaman Pada Ini Masih Bisa Terus Bertenggang Mungkin Yang Ingin Saya Tambahkan Bahwa Dalam Konteks Upaya Untuk Kampanye Kita Kita Memiliki Beberapa Prioritas Dalam apabila nanti kita akan menjadi, apabila kita menjadi anggota terhadap Jawa Kamanan KBWB. Pertama, tentunya kita ingin menarik pengaruhan kita sendiri di kawasan yang telah berhasil berkontribusi menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas bandingkat kawasan. Kita akan coba simulasikan ini ke bandingkat global. Jadi salah satu program Indonesia di Jawa Kamanan KBWB nantinya, apabila terpilih, adalah untuk berkontribusi menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas tingkat global. Dalam hal ini beberapa isu yang akan kita yakankan di sini adalah bagaimana adanya sinergis yang lebih baik, sebetulnya yang lebih baik, antara organisasi di tingkat kawasan dan tingkat global dalam upaya tadi menciptakan ekosistem ini. Selain itu, juga kita akan memperhatikan isu peacekeeping dan peacebuilding, khususnya mengenai peran perempuan. Dan juga tentunya kita dalam konteks di bawah, untuk di bawah prioritas menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas, isu masalah perdamaian di Tengah, utamanya Palestina, itu juga akan menjadi perhatian kita. Kedua, prioritas Indonesia apabila terpilih menjadi anggota KBWB, adalah untuk meningkatkan sinergis antara isu masalah perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan. Di sini kita ingin memastikan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas dapat mendukung implementasi dari agenda pembangunan 20-30, khususnya di kawasan Afrika. Yang ketiga, prioritas kita, fokus kita, tentunya mempernai kerjasama global dalam upaya memerangi terrorism, radicalism, dan extremism. Di sini, tentunya kita akan juga share pengalaman kita, menggunakan comprehensive approach, yaitu soft power dan hard power, dalam memerangi terorikas ketiga isu tersebut. Selain itu, juga kita akan mendorong kerjasama untuk mengadress, ya, mengatasi akar masalah dari tujuhnya radicalism dan terrorism ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, apabila ada pertanyaan. Ada yang tanya? Sorry, Pak. Saya ikut dari Anda dulu, ya, sih. Yang ingin saya tanyakan, nanti kan agenda Indonesia di sidang MUPBB, nanti saya tentunya, ngapanya kami dari anggota tidak tetap dilengkongkan SPBB, sejauh ini sudah ada beberapa negara, yang sudah cita dikati, ataupun mungkin sudah menyampaikan dukungannya, untuk mendukungkan MUPBB bagian MUPBB tidak tetap. Terima kasih. Ya, terima kasih, Iqbal. Untuk dalam konteks pemilihan anggota dewan kamar MUPBB tidak tetap ini, akan dilakukan tahun depan, bulan Juli. Threshold-nya yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah 129 negara yang mendukung. Sampai saat ini, kita sudah memiliki cukup banyak, ya. Baik dukungan secara tertulis maupun secara riset. Sudah cukup banyak, namun demikian, kita akan terus memiliki target melediki dari threshold yang sudah diletapkan. Hal ini agar memastikan bahwa nantinya, apabila ada perubahan-perubahan di lapangan, tetap-tetap dapat berhasil berpilih, apabila ada komitmen dari negara-negara, dan anggota PBB sama Lampung Badi Bersyok, yang sudah lakukan, yaitu 129 negara. Pak, menambahkan saja untuk kampanye untuk Dewan Keamanan ini. Bentuknya apa saja sih yang kita lakukan selama ini, dan mungkin adakah upaya khusus tahun ini berhubung kampanye yang sendiri kita berharap mulai dari tahun kemarin, baru jajah kita-kitarun ini yang bagaimana ada semua pihak? Ya, kita meluncurkan kampanye kita pada Sidang Majelis Kumpang Lalu. Dan sejak itu secara berkesimbangungan terus kita lakukan kampanye. Sebagai contoh, bahwa dalam setiap pertemuan bilateral isu ini selalu dikatakan. Purpose kita, tujuan kita, prioritas kita yang sudah kita pilih selalu disampaikan oleh Bumi Menteri. Selain Bumi Menteri juga pada tingkat Presiden juga dilakukan setiap kali Bumi Menteri melakukan pertemuan bilateral, maupun pada tingkat Bumi Menteri dan juga para Menteri lainnya. Selain itu juga kita melakukan berbagai kegiatan yang mendukung tema-tema kampanye kita. Bagi contoh, kita melaksanakan berbagai pertemuan terkait terorizm, menanggulkan terkait terorizm, baik di Jakarta, maupun di Indonesia, maupun di New York dan di berbagai tempat lainnya. Dan selama setahun terakhir juga, kita terus melakukan berbagai kegiatan, baik secara sendiri, individu Indonesia sendiri, maupun bersama-sama dengan akuntat PBB lainnya mengenai mengenai isu perdamaian, keamanan, dan keabilitas. Selain itu, yang kita juga bisa lihat bahwa komitmen Indonesia dalam konteks berkontribusi terhadap perdamaian. Secara nyata, juga terlihat dari keterlibatan pasukan keamanan kita. Seperti teman-teman ketahui bahwa kita memiliki komitmen untuk berkontribusi 4.000 pasukan keamanan perdamaian PBB pada tahun 2019. Tahun ini, ada sekitar 2.890-an, kalau tidak salah, tidak akan saya cek lagi, namun kita itu menunjukkan peringkat ke-8 sebagai penyumbang pasukan keamanan yang terbesar. Sisi, Pak, sewaktu kebaruan. Pak, kemarin itu kan pasti DPRN yang berlalu. Tapi sebelumnya, soal ini dulu deh. Sebenarnya nanti dalam, apa namanya, terkait kampanye kita sebagai anggota, tidak tetapi Pak, yang menjadi negara pesaing kita yang terdorak, ya pasti, Pak, yang juga, kan biasanya kan ada ya itu, Pak. Nah, itu siapa aja di kawasan. Terus di dalam sidang umum ini juga, Pak, Bu Menteri kan tetap menyinggung di DPR akan ada pertemuan AMM ya, Pak ya? Pasti ya, Ministerial Meeting. Nah, itu apa saja dibahas dan terkait isu Myanmar sendiri, apa yang diharapkan Indonesia, Pak, untuk dibahas di dalam pertemuan tersebut. Dan ada nggak, Pak, update terkait Myanmar juga, bantuan kita yang sudah di Bangalize sudah sampai atau gimana gitu. Dan terus respon dari Myanmar sendiri apa sudah ada untuk mempersilahkan bantuan kita juga datang menyusul dari Bang Aris kemarin. Terima kasih. Terima kasih, Kristi. Tadi saya sampaikan bahwa Sidang Majelis Kemungan PDB, Sidang Tahunan itu merupakan suatu pasar. Jadi, pasar di mana ada 193 negara akan mengangkat berbagai isu. Jadi, berbagai isu akan dibahas. Jadi, tidak menurut kemungkinan isu-isu seperti yang saat ini sedang hangat seperti contohnya, masalah situasi di Klasik State akan tentunya bisa saja menjadi perhatian para anggota dan para delegasi. Selain itu juga tentunya situasi yang baru tadi kita bahas mengenai keadaan PASKA, adanya Kompak Irma, Rukit Irma dan Dewis itu juga tentunya bisa menjadi sesuatu pembahasan karena itu terkait dengan sustainability, kebangunan berkelanjutan dan sebagainya. Jadi, akan banyak isu-isu yang menjadi perhatian. Ibu Bantu sendiri, memang dalam konteks dalam hal ini yang perlu saya tekan bahwa ada 190 negara, 193 negara yang tidak hadir. Itu biasanya dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan-pertemuan tidak setiap bilateral, namun juga pertemuan-pertemuan grouping. Dalam hal ini, ASEAN memanfaatkan pertemuan itu dan kesempatan tersebut untuk melakukan pertemuan ASEAN Mental Meeting. Setelah itu juga akan ada Miktar, setelah itu juga akan ada pertemuan G77, akan ada pertemuan OIC. Jadi, berbagai macam grouping akan melakukan pertemuan karena kebetulan dalam jangka waktu 10 sampai 2 minggu ini akan ada banyak, sebagian besar mungkin di luar negeri akan berada di sana. Dan isunya itu bisa berkenal. Tentunya dalam konteks ASEAN itu agenda utamanya memang akan membahas isu-isu terkait kerjasama ASEAN dengan PBB, karena juga akan ada pertemuan di situ ASEAN-UN. Namun demikian, tentunya isu-isu yang berkini juga tidak menutup kemungkinan akan menjadi perhatian para pertemuan negeri. Terkait dengan bantuan untuk pengungsi rakyat state yang dikirimkan ke Bang Ades kemarin, saya belum mendapat latest information apakah pesawat sudah mendarat di Bang Ades. Kita harus cek dulu, saya lom. Terkait dengan informasi dari pemerintahan Myanmar pada hari ini kami bisa sampaikan bahwa kita telah menerima secara resmi informasi mengenai barang-barang yang dibutuhkan oleh Myanmar untuk membantu situasi di rakyat state. Tentunya ini akan kita sampaikan, akan kita bahas dan untuk sesegala mungkin kita bisa memberikan bantuan. Terkait dengan Myanmar tadi, upaya sejauh ini untuk sebagai untuk mediasi antara Myanmar dan Bang Ades sudah sejauh apa, Pak? Intinya seperti yang pernah dan sering disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa hubungan komunikasi yang baik antara Bangladesh dan Myanmar dan juga Myanmar tetangga-tetangga lainnya itu sangat penting. Kita selalu mendorong baik kepada Bangladesh maupun kepada Myanmar untuk terus berupaya melakukan komunikasi secara terbuka untuk mengatasi berbagai isu-isu yang muncul khususnya di perbatasan yang ada saat ini. Dalam pertemuan Ibu Melu dengan kami kemarin kemarin masyarakat itu juga ditekankan. Dan juga dengan pertemuan Ibu dengan Ibu Melu Bangladesh dan PM Bangladesh juga kembali Ibu Melu menekankan pentingnya agar komunikasi itu tidak terkendali. kita tentunya mengharapkan seperti tadi kami sampaikan bahwa sidang 10-12 hari ini yang ada di New York kita harapkan nantinya ada komunikasi antara Bangladesh dan Myanmar juga terjadi di New York sehingga berbagai isu yang setidaknya mereka hadapi bisa juga dibahas di situ diantara mereka kedua negara. Pak, seperti teman-teman, apakah ada upaya khusus untuk mediasi pada saat selasa sedang ngomong ini nanti kepada Bangalus dan Myanmar berhubung kabarnya Myanmar sendiri suci tidak hati? Mungkin lebih tepat tidak bisa saya enggani untuk menggunakan kata-kata mediasi karena mediasi itu kita melihat ada suatu pertengkaran atau suatu pengusuhan mungkin dalam hal ini yang lebih tepat adalah kita ingin mendorong agar komunikasi antara Myanmar dan Bangladesh dapat lebih lancar dalam hal ini itu kalau terkait dengan Dow Al-Fuqy tidak hadir mungkin tidak dipengerti karena situasi yang ada saat ini di State State namun demikian pastinya State Ministernya untuk luar negeri atau mungkin pejabat lainnya setiap Menteri akan hadir di di kemudian perhatian itu sebenarnya sudah menampu para penglusi dari Indonesia di Bengdang di Makasar sekarang mereka sudah 7 tahun mereka yang yang mahir di Indonesia itu membutuhkan status, atau bagaimana ke Indonesia mengatakan itu? Ya, kalau terkait dengan pengungsi yang ada di Indonesia secara umum, termasuk juga yang dari Myanmar atau bagaimana lainnya, bahwa mekanismenya di dalam negeri itu ditangani oleh UNHCR dan IOM. Kita menyediakan tempat untuk menampung mereka sementara, semenuhu proses untuk mereka ditempatkan di negara ketiga oleh IOM dan UNHCR. Dan selama mereka di sini pun yang mengatur dan memberikan fasilitas buat kehidupan mereka sehari-hari juga oleh UNHCR dan IOM. Mereka memiliki anak terdiri untuk membantu mereka di sini, penutupan para pengungsi. Tentunya ada kontribusi juga dari Indonesia, termasuk pendidikan tempat, namun yang mengatur dan yang mengurus mereka di sini adalah UNHCR dan IOM. Kalau sampai lama jangka waktunya kita kampung di Indonesia, belum ada konfirmasi dari IOM atau pembagai yang mengurus pengungsian ini? Sampai berapa lama di tempat pengungsian? Ya, itu bisa, karena itu kan prosesnya memang lama. Prosesnya memang lama. Jadi kan mekanisikannya itu UNHCR, karena IOM itu akan mencari negara ketiga. Sebagai contoh, mungkin saya bisa sampaikan, bulan Besember lalu itu ada sekitar berapa ratus, sekitar 200 yang diterima oleh salah satu negara barat, mereka kalau tidak salah ya, sehingga mereka diproses oleh Indonesia dan IOM untuk pindah ke sana. Jadi memang kita akan menunggu sampai prosesnya selesai. dan itu merupakan satu prosesnya tetandar. Oke, kalau tidak ada lagi, apabila tidak ada lagi, kami mengucapkan terima kasih, sampai pertemuan press briefing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama, di Singapura dan juga secara khusus kepada Presiden Yaakob ya, Halima Yaakob, yang merupakan Presiden perempuan pertama di Singapura. ini tentunya tidak saja suatu hal yang historik ya, namun juga memberikan inspirasi kepada kita semua di kawasan. karena saat ini jadinya sudah ada, kita sudah mengalak, sudah pernah pimpin oleh seorang Presiden perempuan. dan ini kita senang bahwa ada, sekarang lagi ada satu pimpin di ASEAN yang menungguan. Indonesia dan Singapura tahun ini merayakan 50 tahun hubungan bilateral, hubungan diplomatik. Kemarin Bapak Presiden ke Singapura untuk merayakan salah satunya dalam merayakan hubungan ini. sehingga tentunya ke depan kita yakin dan kita percaya bahwa Presiden Halimah akan terus bekerja untuk mempererat hubungan kedua negara kita. sehingga 50 tahun ke depan kita akan semakin akan berkontribusi, lebih berkontribusi kepada kesehatan rakyat kedua negara. Jadi bantuan yang ke Bangladesh itu nantinya setelah tiba akan didistribusikan bekerjasama antara pemerintah Bangladesh dan juga baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah tempat di sana dan juga oleh pihak IOM dan UNHCR. Mereka lah yang akan mendistribusikan bantuan tersebut ke mana saja, berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Saya mendengar ada juga bantuan dari negara lain, tapi saya belum tahu berapa persisnya apa saja dan kapan mereka akan tiba. Tapi memang saya mendengar bahwa sudah ada rencana juga bantuan pengiriman, rencana bantuan pengiriman ke Bangladesh. Yang mengirimkan dari sini ke sana atau apa? Kita menggunakan pesawat Hercules C-130 TNI Atanuda. Pak, kalau bantuan tadi yang sudah disebutkan bahwa sudah ada permintaan, jenisnya bentuknya apa? Ya, jenisnya panjang ya bermacam-macam dan tentunya salah satunya yang tidak ada yang mirip dengan apa yang diminta oleh untuk di Bangladesh, tapi juga ada yang berbeda. Saya nggak hafal persisnya apa, tapi yang pasti bahwa hari ini kita telah mendapatkan daftar dari pemerintah Bangladesh, eh maaf, pemerintah Myanmar, mengenai barang-barang bantuan yang mereka butuhkan untuk di-rackin stick. Pengiriman ke Myanmar sendiri belum ada ya Pak? Kita akan upayakan secepat mungkin. Pak, ini kan juga banyak aksi sosial dari teman-teman dan secara Indonesia untuk memberikan bantuan, karena ada ruang untuk mendistribusikan dokumen lu atau tidak? Kalau Kemlu tidak menangani itu, namun itu bisa dicoba dikoordinasikan dengan BNPB. Karena memang mereka yang menjadi focal point dalam konteks pengiliman bantuan kemarin bersama TNI AU. Sehingga yang kemarin memang bantuan itu semuanya dari pemerintah, dan kita juga mengetahui ada juga dari baik itu dari LSM, seperti AKIM yang sudah mengindikasikan ingin juga membantu, ada juga dari berbagai perusahaan Indonesia yang ingin berkontribusi, dan mungkin juga ada dari masyarakat dan amat lainnya, Tentunya itu akan harus diorganisasi oleh BNPB mungkin yang lebih bisa menghidupi. Kalau progres kemajuan pembangunan rumah sakit Indonesia yang dibangun di Myanmar gimana? Ya, rumah sakit Indonesia yang dibangun di Myanmar itu tahapnya kemarin sudah pada tahap 1, jadi sudah membangun fondasi untuk dan mencegah kebajiran, dan tentunya kita akan masuk ke tahap 2. Namun hal ini kita harus lihat lagi karena situasi keadaan di sana. Jadi saya belum mendapatkan update seberapa jauh progresnya kemudian, dan apakah memang ada hambatan saat ini dengan adanya situasi saat ini di terakhir. Kalau orang Indonesia yang ikut dalam pembangunan rumah sakitnya itu sendiri berapa itu? Kita menggunakan kontraktor yang sempat. Jadi yang teman-teman harus juga lihat bahwa kontribusi bantuan Indonesia itu kita upayakan untuk juga mendorong ekonomi di negara sempat. Jadi kita tidak ingin juga memberikan bantuan namun semuanya dari Indonesia. Kalau dengan demikian kan kita juga bisa menggerakkan perekonomian di sana dengan mempekerjakan orang setempat, perusahaan setempat, dan membeli barangnya sedapat mungkin dari pasar setempat. Dubs Myanmar itu kan menyerahkan credential. Kalau yang Ibu setelah itu beliau menghadap ke Ibu Menteri seperti hal yang biasa dilakukan oleh para duta besar yang telah menyerahkan credential. Dan kemarin setelah di sini kembali lagi ketemu dengan Ibu, Ibu kembali menyampaikan salah satunya yang Ibu sampaikan adalah kesiapan Indonesia untuk segera membeli bantuan dan kita meminta daftarnya. dan dia bekerja cukup cepat karena hitungannya dua hari ya. Kita sudah mendapatkan daftar dan untuk kita bisa jendela lagi ke depannya. Pak, nanti dalam masing-masing dan jelusnya Indonesia, Indonesia akan menyampaikan, ini bukan kakak-kakak yang dikasih konferensi itu. Yang mana? Oh, kita tidak ada rencana itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.